Yelvi Yora adalah seorang pendamping sebaya dari Medan Plus, salah satu LSM yang fokus pada HIV AIDS di Kota Medan, Sumatera Utara. Ia telah melakukan pendampingan kepada ODA atau orang dengan HIV AIDS selama lebih kurang 2 tahun. Pada masa pandemi, perempuan 22 tahun ini melakukan pendampingan secara bergantian dengan rekan-rekannya. Ia mengaku pandemi COVID-19 membuatnya kesulitan menjalin komunikasi secara langsung dengan para ODA. Meski demikian, situasi sulit ini tidak menyurutkan semangat Yora untuk tetap memantau perkembangan kesehatan para ODA. Medan Plus memang tetap memberikan pelayanan kepada ODA dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sejak COVID-19 mewabah di Kota Medan pada bulan April lalu, pendampingan dilakukan dengan memaksimalkan media sosial. Para pendamping sebaya juga wajib menggunakan alat pelindung diri ketika mendampingi ODA di layanan khusus yang ada di rumah sakit selama pandemi ini. Dengan cara kami chatting alat WhatsApp, kalau jumpa dari jauh pun stay hello aja, gimana kabarnya sehat? Sehat kak? Oh yaudah, udah diambil lobarnya? Udah. Walaupun cuma dengan omongan kayak gitu kami udah tenang gitu, oh berarti dia sehat gitu, gak ada masalah. Paling nanti seandainya dia punya nomor HP kami, dia bakal ngechat gitu. Kami yang bakal ngechat dia. Itu mempunyai rasa kayak mana ya, kesenangan hati sendiri. Rasanya gimana, gak bisa dibilang sih kak, puas hasil dengan hasil kerja sendiri. Oh berarti aku bisa mendampingi gitu. Dia udah sehat kok, apalagi nengok dia yang dulu datang pakai kursi roda, sekarang dia datang dengan bersih, dengan dia datang sendiri tanpa keluarga lagi. Itu membuat senang dari hati ini beda gitu. Penurunan imunitas membuat Oda atau orang dengan HIV-AIDS menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap virus corona atau COVID-19. Selain kekhawatiran karena rentan terpapar COVID-19, Oda juga mengalami berbagai tantangan dalam mengakses layanan kesehatan. Jam operasional layanan khusus di rumah sakit yang dibatasi, membuat Oda terutama yang berasal dari luar kota Medan kesulitan untuk mengambil obat. Keberadaan relawan-relawan yang menjadi pendamping Oda, menurut Dr. Yulia dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, selama ini telah membantu pemerintah dalam memudahkan Oda menjaga akses di layanan kesehatan. Di masa sekarang, karena kita tidak bisa langsung kontak dekat dengan mereka, kita lakukan dengan kegiatan memberikan informasi bila ada yang terbaru dari kementerian, bersifatnya baik itu tentang surat edaran atau peraturan yang terbaru, kita akan berikan melalui LSM. Nanti LSM akan menyampaikan di kelompok mereka, karena LSM punya wadah di mana mereka punya tempat edukasi, sebagai tempat di mana teman-teman Oda, mereka cuma ada tempat, kita banyak tahu LSM yang sekarang ya, nah di sana karena mereka lebih dekat dan mereka lebih mengetahui, jadi kita informasikan ke LSM, sehingga LSM bisa menyampaikan lagi ke teman-teman lain yang Oda. Edukasi untuk selalu melakukan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan, selalu ditanamkan oleh pendamping sebaya kepada Oda. Di tengah pandemi COVID-19, kolaborasi untuk mendukung Oda agar selalu dapat hidup sehat akan meningkatkan kualitas hidup mereka.